Pembesar penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriyah atau 2024 Masehi, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kartu pintar untuk dibagikan kepada jemaah haji. Smartcard ini sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Al-Muznah. Jemaah haji Indonesia diminta untuk selalu membawa kartu pintar haji atau smartcard selama berada di Tanah Suci hingga rangkaian ibadah haji selesai dilakukan. Smartcard ini memang kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi pada 2024. Isi dari smartcard yakni identitas jemaah mulai dari nama, keluarga negaraan, asal kloter, hotel, visa haji, sampai kondisi jemaah. Pemahaman tentang smartcard ini penting bagi jemaah sebab pada puncak haji nanti akan ada pemeriksaan di Padang Arafah secara random sampling. Smartcard itu kan hampir seperti kartu ini, cuma dia hanya ada foto, kemudian ada barcode-nya. Jadi di barcode itulah akan kelihatan namanya siapa. Ya, namanya siapa, kemudian nomor visanya, berapa provider-nya, provider yang menjadi akan layanannya itu, apa nampak di smartcard itu. Jadi pemeriksaannya nanti ketika di Padang Arafah. Bagaimana pemeriksaannya? Apakah semua jemaah atau tidak? Dia pemeriksaannya nanti sampling random saja. Nah ini yang kita, sampling itu kan untung-untungan. Kalau pas kebutuhan jemaahnya yang diperiksa sampai itu lagi menggunakan kartu, bawa, aman. Tapi ketika yang kebutuhan diperiksa kartunya tiba-tiba jatuh, selamat menikmati.